Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya ingin menunjukkan progres aplikasi yang saya buat untuk praktikum PBO disini saya membuat aplikasi e-school administration dan untuk kelas diagramnya seperti ini, ada koneksi launcher user admin login, administrasi sekolah informasi berkas, data siswa kartu purpose, SKU, kartu pelajar rapor, ijasa, dashboard dan register untuk kelas diagramnya ini ada sedikit kesalahan jadi akan saya perbaiki ke depannya, kemudian lanjut ke lanjut ke aplikasinya coba saya run jadi disini halaman awalnya itu ada menu start yaitu selamat datang kemudian kita menuju ke login setelah loading kita akan langsung menuju ke menu login disini kita bisa login sebagai admin dan login sebagai user ketika kita login sebagai admin nanti akan dibawa ke halaman yang berbeda dengan ketika kita login sebagai user ketika kita belum punya akun nanti disini kita bisa mendaftar dengan click disini kemudian di registration form ini hanya satu registration form dan registration form ini tidak boleh dikosongi jadi ketika kita klik registrasi nanti akan ada pesan bahwa form tidak boleh kosong selanjutnya kita karena saya sudah ada akun jadi saya coba login sebagai user saya masukkan username nya dan password bedanya admin dan user untuk user itu username nya diisi dengan miss karena usernya itu kebanyakan siswa dan untuk login nanti akan diisi dengan need selanjutnya kita login setelah login nanti akan dibawa ke main menu nya disini ada dashboard dashboard disini nanti akan menunjukkan data-data registrasi dari data-data registrasi dari siswa kemudian ada administrasi pada menu administrasi nanti akan ada seperti pada diagram ini akan ada informasi berkas seperti ijasa raport dan lain-lain selanjutnya ada menu about about disini masih agak berantakan dan pada menu about ini akan ada informasi sudah ada informasi mengenai aplikasinya disini aplikasi SMP Nusantara blablabla oleh Anissa Syafiko ini bisa diminimize juga bisa di close nah setelah itu itu saja untuk sementara ini bisa lock out ketika kita sudah menggunakan aplikasinya nah untuk ketika kita login dengan ketika kita login dengan sebagai admin maka dia akan menuju ke main menu admin disini admin disini sama saja pada main menu admin ada dashboard dan administrasi dashboard dan administrasi hanya bedanya ada tambahan data siswa jadi admin bisa melihat data-data siswa melalui menu ini dan ada about about juga sama dan lock out untuk progresnya sampai disini saja misalnya dalam pengerjaan saya menemukan kesulitan akan saya tanyakan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati